Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau membahas Chloe's Blemishish Serum ini aku pakai pertama di bulan November. Kandungannya ada hyaluronic acid, ada anacinamide, ada collagen, dan juga alantoin. Ini 15ml. Di belakang kardus packagingnya udah ada ingredients lengkapnya dan ini keterangan cara pakaiannya bisa pakai pagi dan malam hari. Seperti ini. Seperti ini warna serumnya, warna hijau muda. Baunya, menurut aku baunya hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada baunya. Jadi nggak ada wangi-wangi parfum yang aneh-aneh. Teksturnya di serum ini kental. Ini sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Karena meskipun satu atau dua tetes aja itu, gampang dibaurin ke seluruh wajah. Awal di-apply di wajah itu agak sedikit lengket, tapi kalau udah menyerap itu udah nggak lengket lagi. Ini kan kental, di bawahnya juga gampang karena teksturnya kental. Dan ini nggak ada rasa peri dan cekit-cekit. Merah pun juga nggak ada. Dan ini bisa dipakai pagi dan malam. Skincare pagi dan malam. Tapi kalau kalian pengen diri, bisa dipakai di malam hari aja. Nah, bisa dilihat ya. Ini cekit banget keringnya. Cepet banget nyerepnya. Yang aku suka dari serum ini, ini cepet banget nyerepnya. Awalnya aku pake ini karena emang kerjasama ya. Waktu itu ada barter produk ya. Mereka mengirimkan ini. Lalu, aku disuruh untuk store aja aku. Before, none, after. Sebelum pake serum ini dan setelah pake serum ini selama 20 harian ya. Dan ini sudah hampir 4 bulanan aku pake. Aku pake juga nggak satu full. Satu tam ini, satu gini. Nggak ya. Nggak, nggak segini. Nggak seboros ini. Gue pake serum ini segini doang. Jadi ini nggak setiap hari. Makanya sudah mau 4 bulan, ini masih ada setengahnya. Nah, lumayan kan iri. Jadi tenang aja. Nggak bakal boros pake serum ini. 15 mili itu bisa sampe 5 bulanan ya. Sekarang-sekarang ini aku pake 3 kali karena lagi banyak serum yang aku pake. Jadi bisa selang-seling dengan serum ini. Sebelahan awal aku pake ini setiap hari. Dan mulai masuk Desember pertengahan. Itu aku udah turunin jadi seminggu 3 atau 4 kali. Dan ini, udah bulan Februari aku pake ini rutin seminggu 3 kali. Karena kenapa? Karena aku ada serum main yang aku pake. Serum ini menurut aku, kerujannya tuh pas ya. Nggak terlalu berlebihan. Melembabkan. Terus, hujan. Lihat wajahku tuh lebih lembab. Cerah. Cerahnya nggak berlebihan. Karena meskipun wajahku berlinyak, aku tuh kadang kering di daerah sini. Di sini. Ya. Paling sering aku pake makeup. Di sini tuh udah retak. Nah, pake ini. 10 harian udah mulai keliatan cerah. Ini cerah ya. Bukan putih. Udah mulai keliatan cerah di 10 harian. Mulai terlihat banget lembabnya di 10 harian ya. Terus, jerawat aku. Gampang banget matengnya. Biasanya, kebanyakan orang-orang tuh cocok dengan kandungan niacinamide ya. Aku pribadi cocok dengan skin care yang niacinamide itu nggak lebih dari 5%. Yang kalau udah lebih dari 5% itu biasanya bikin kering muka aku. Terus, kadang bikin jerawatan. Keempat zero ingredients dari Chloe's ini nggak membuat atau tidak membuat wajahku. Iritasi, berjerawat, berutusan. Cerah ini gentle di wajahku. Nggak bikin kemerahan. Nggak bikin wajah kering. Nggak bikin wajah merah setelah pakai berminyak. Itu nggak. Terus, yang bagusnya lagi ya. Si serum ini tuh cepet banget keringin jerawat di wajah aku. Jerawat mentem aku cepet banget keluar matanya dan cepet banget buat keringnya. Di awal aku pakai produk ini tuh belum kelihatan hasilnya. Paling cuman lembab aja ya. Lembab aja terus ngerasa kayak bagus aja gitu. Lempak-lepak biasanya gitu. Untuk mencerahkannya juga nggak ada. Terus, ngembesin jerawatnya juga belum kelihatan. Kira-kira 10 harian ini baru kelihatan hasilnya. Jadi, kalau kalian menginginkan hasil instan, sehari semalam udah langsung kelihatan hasilnya, mohon maaf ya. Si Klois ini nggak bisa memberikan hasilnya instan. Dan ingat ini setelah pemakaian toner, setelah pemakaian exfoliating atau hydrating toner, lalu pakai serum dan dikunci dengan moisturizer. Ingat, moisturizer nggak boleh skip karena moisturizer adalah basic skincare. Kalau kalian pengen naik tingkat skincare kalian, pengen cobain serum-serum pencerah, kalian harus bener-bener rutinin dulu basic skincare kalian. Dari kesimpulan dari produk ini, yang pertama, ini harganya menurut aku cukup murah. Dengan isi meskipun isinya cuma 15 mili, tapi dia ini awet. Empat bulanan ini masih setengahnya ya. Terus, yang kedua, dia ini nggak bikin purging, nggak bikin keluar jerawat ya. Dia menyembuhkan jerawat tanpa bikin purging. Jerawat yang mendem, yang susah banget keluar matanya itu pakai ini, cepet banget untuk keluar matanya. Dan cepet banget untuk kempesnya. Nah, ini bikin kalem jerawat, bikin reda jerawat tanpa membuat kulit wajah menjadi kering. Terus, yang aku suka lagi dari serum ini, cepet banget buat nyerepnya, cepet banget buat kayak masuk ke dalam kulit ya. Meskipun serum ini teksturnya kental banget. Tapi, untuk nyerepnya ini, dia cepet banget. Nggak perlu memakan waktu lama. Tapi, yang pasti, ini nggak ada tambahan perfume yang wangi-wangian. Sama sekali nggak ada. Kalau kalian beli, kalian akan dapat kedusnya. Kedusnya, untung ya. Nanti aku kasih lihat ya kedusnya. Kalau nggak salah, aku masih simpan kedusnya. Jadi, kalau kalian beli, dapat kardusnya. Tenang, nggak begini-gini aja. Ada kardusnya. Terus, ini ada expired date-nya. Kalau menurut aku, kekurangannya hampir nggak ada. Ya, dari sampai setengah aku pakai ini. Aku belum menemukan kekurangan yang benar-benar kayak sampai benci banget sama serum ini. Nggak. Ya, buktinya, 4 bulan ini, masih tetap aku pakai. Ya, ini jerawat di sekitar ini nih. Ini jerawat-jerawat masker ya. Tadinya nih mendem. Mendem dan perih. Aku pakai ini. Kalau ada jerawat lagi banyak, aku pakai ini. Langsung keluar matanya. Ini benar. Ini udah keluar matanya loh. Yang ini udah keluar matanya. Yang tadinya mendem dan perih. Ini udah keluar mata. Ini juga udah keluar mata. Hasilnya memang tidak cepat ya. Hasilnya nggak seminggu kelihatan. Nggak. Menurut aku cocok nggaknya sebuah produk yang aku pakai ya. Ya, intinya yang penting dia nggak bikin jerawatan. Nggak bikin purging. Nggak bikin perih. Gatel-gatel. Ya. Setelah seminggu-dua minggu aku pakai masih kayak gitu. Berarti itu aku nggak cocok. Tapi seminggu-dua minggu aku pakai malah menunjukkan perubahan. Itu berarti ya aku cocok. Dan serum ini juga sering aku lihat di TikTok ya. Banyak banget yang review serum ini. Bikin tuh cuma kayak gemi-gimi kan. Tapi ternyata setelah aku pakai emang beneran beneran nyata loh. Beneran ada hasilnya. Meskipun tidak instan ya. Sekali lagi aku kasih tau ini hasilnya nggak instan. Nggak sehari semalam langsung berubah. Gue jaga dulu. Tapi kalau kalian pakai istikomah. Terus kalau kalian pakai sesuai dengan petunjuknya. Insya Allah ya bakal kelihatan hasilnya. Seminggu, dua minggu itu sudah terlihat hasilnya. Alhamdulillah ya produk ini setelah 4 bulan yang aku pakai pastinya produk ini cocok di aku dan masih aku pakai sampai sekarang. Ini harganya kalau nggak salah 8-5 atau 7-5-an. Aku sudah membahas ingredients-nya. Aku sudah membahas pengalaman aku pakai ini selama 4 bulan. Dan ini adalah foto awal-awal aku pakai ini. Dari yang wajah aku jerawatan sampai sudah mulai terlihat hasilnya. Ini dia foto before dan afternya. Oke teman-teman. Tadi segitu dulu review dari pemakaian setengah ya. Pemakaian 4 bulan dari serum Chlois Blemicious Serum. Ini serum untuk wajah yang berjerawat. Untuk buat wajah yang kering bisa. Buat wajah yang berminyak atau wajah yang lagi dehidrasi. Ini bisa banget ya. Buat mengembalikan atau memperbaiki skin barrier. Yang bermasalah ini bagus banget. Semoga membantu buat kalian mau cari review-review dari serum Chlois ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku. Kalau kalian mau tanya-tanya langsung dari serum Chlois ini bisa di Instagram aku di rwp.octa. Terus buat kalian mau tau Shopee-nya atau Instagram dari Chlois bisa cek link di description box aku. Oke teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak. Bye.